Gue Kristen gak tau maksud kakak Gue lulusan sekolah Alkitab dan teologi masih proses Jelaskan, tiada Allah selain Yesus, jawab Oke, minum dulu ya Keselek, aduh gigi saya kelihatan lagi jelek Ya oke lah, lupakanlah gigi yang tompel sekarang ini Oke, jadi begini brother, nama-mu siapa ya? Pasti 117 Lulusan sekolah Alkitab dan teologi Lulusan sekolah Alkitab dan teologi Maksud lu STT, sekolah tinggi teologi gitu Ya begini ya Saya pun sebenarnya waktu sekolah ya Saya sudah baca Alkitab berulang-ulang Tapi, mata rohani saya dibukakan Bahwa yang berfirman dari kejadian sampai wahyu Adalah Tuhan Yesus ketika saya memberitakan Injil Dan menjadi seorang apologet Dan karena begitu banyak pertanyaan dari muslim Ada yang berusaha menjatuhkan Ada juga yang betul-betul bertanya Dan disitulah Tuhan Yesus membuka mata rohani saya Bahwa ternyata ada firman Tuhan Yesus Tidak ada Allah selain daripada dia Karena waktu itu ada muslim yang mempertanyakan Ya saya 48 ya 12 Disitu kan tertulis dia adalah yang awal dan akhir Saya kaget Yang awal dan akhir itu kan Yesus Kristus Karena ditulis di dalam wahyu 22.13 Wahyu 28 Dia adalah yang awal dan akhir Yang telah mati dan hidup kembali Ternyata sangat banyak di perjanjian lama Dimana Tuhan Yesus berfirman Akulah yang awal dan akhir Yang awal dan akhir itu siapa? Tuhan Yesus Kristus Ya Justru kita semakin mempelajari Alkitab Semakin kita mencintai Tuhan Yesus Karena Kalau kita mempelajari apalagi bahasa aslinya Luar biasa Makanya kalau kamu memang betul-betul seorang Sekolah Alkitab dan teologi ya Ya saya juga bingung sih dengan ini Bacalah baik-baik Karena Kejadian sampai wahyu Yesus berfirman Tidak ada Allah selain daripada dia Dan ayatnya di Yesaya 44 ayat 6 Dan itu komparasi dengan Wahyu 2 ayat 8 Bahwa dia adalah yang awal dan akhir Yang telah mati dan hidup kembali Jadi selamat belajar ya Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati